Hai dikadi kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101 kali ini kita akan belajar IPS untuk kelas 6 tema 1 di subtema 3 ayo selamatkan hewan dan tumbuhan di pembelajaran kali ini kita akan belajar flora dan fauna langka di halaman 146 sampai dengan 147 ayo kita mulai adik-adik ditonton sampai habis ya jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham adik-adik untuk melihat video lain silahkan lihat di kolom deskripsi kemudian cari kelasnya kelas berapa temanya juga tema berapa di klik link atau yang biru-biru di sana ke atau bisa juga di kanan atas sudah Kak Rina cantumkan playlist dan video rekomendasi lain tinggal di klik aja ya ada Edo kata Edo kondisi geografis yang berbeda mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerjasama di berbagai bidang Thailand memiliki hewan yang bernama Owa Pilaetet hewan ini tersebar di hutan Thailand Pilaetet hidup di atas pohon jumlah kerakardil ini tinggal 32.000 saja wah ini sudah harus dilindungi ya adik-adik ya kemudian negara-negara ASEAN memiliki flora dan fauna langka kita baca teks berikut ya adik-adik ya ini ada bunga bunganya bentuknya agak-agak aneh ya adik-adik ya kita baca dulu deh bunga rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter wah besar sekali adik-adik 1 meter ya coba adik-adik rentangkan tangan adik-adik kurang lebih 1 meter ya sepanjang itu ya bunga rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat jadi dari mulut bunga yang tengah-tengahnya itu adik-adik itu mengeluarkan bau yang gak sedap atau bau bangkai ya biasanya juga banyak sekali lalar yang ada di situ ya adik-adik saat ini bunga bangkai terancam punah karena habitatnya terbatas pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerjasama untuk melestarikan flora dan fauna langka negara-negara di Asia Tenggara yang bernahun di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis oleh sebab itu banyak persamaan dari sisi budaya, flora, fauna, kegiatan ekonomi dan politiknya kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain kamu sudah memiliki informasi tentang dua negara ASEAN dan mengumpulkan informasi tentang kehidupan sosial budaya, ekonomi dan politiknya ambillah seluruh informasi yang kamu miliki, tulislah informasi lengkap dari kedua negara ASEAN tersebut meliputi kehidupan sosial budaya, ekonomi dan politiknya nah kita mulai dengan Indonesia dulu ya di Indonesia kehidupan sosial budaya, negara Indonesia yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya kemudian ekonomi negara Indonesia Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas dan nikel selain itu Indonesia menghasilkan pupuk, tapioca, karet, kopi, kelapa sawit dan tembakau ikan tuna, udang dan teh juga diekspor ke negara lain lalu politik negara Indonesia sistem pemerintahan negara Indonesia berbentuk republik Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia berikutnya kita lihat negara Thailand ya dikadik yang pertama kehidupan sosial budaya negara Thailand Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa lalu Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya ini sama seperti cerita rakyat milik Indonesia yaitu seperti Ramayana seperti itu ya adik-adik ya maksud Karina ini Ramakien adalah cerita ramayana kalau di Indonesia kita juga punya banyak sekali cerita-cerita nasional atau cerita rakyat ya nah kemudian ekonomi negara Thailand mata pencarian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri penghasil beras terbesar di Asia dan tiga sedunia nah dijuluki negara putih, negara gajah putih ya kemudian negara seribu pagoda juga dan juga lumbung padi ASEAN politik negara Thailand yaitu sistem pemerintahannya berbentuk kekerajaan Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja nah itu dia adik-adik pembelajaran kita sampaikan hasil pekerjaanmu kepada gurumu ya terima kasih sudah menonton sampai akhir mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dadah selamat menonton!